Intro Assalamualaikum Buya Waalaikumsalam Saya sangat minta tolong Buya Saya Mbak Allah dari Bandung Saya mau menikah Tapi ternyata saya bukan anak kandung dari keluarga saya Sedangkan keluarga angkat saya ini juga tidak mengetahui nama orang tua saya Sudah konsultasi ke KUA Dan KUA bilang minta keputusan pengadilan agama dan pengadilan negeri Pengadilan agama dan pengadilan negeri sudah mengiakan menggunakan wali hakim Tanpa mengganti data-data saya, akte, kakak, dan lain-lain Buya Namun pihak KUA malah tetap ngotot harus ganti data Mohon arahannya Buya, terima kasih atas jawabannya Subhanallah Memang yang bekerja di KUA ini harus betul-betul orang yang berpekal Ilmu fikih dan ilmu akhlak, ilmu tarbiah Jadi yang diterapkan bukan sekedar ilmu fikih saja, tapi harus ada ilmu tarbiah Kalau sudah orang ingin menikah, kemudian orang tuanya tidak ada, tidak diketahui Suruh nyari surat diganti, diganti dengan siapa Artinya dari pihak KUA seharusnya seperti pengadilan agamanya lebih pinter Permudah urusan pernikahan, memang orang tuanya tidak ada Mau dicari kemana? Walinya wali hakim, selesai Bahkan kalau diperpanjang nanti akan jadi tanda tanya Bisa jadi Sang wanita tidak ingin diketahui kalau orang tuanya tidak ada Aib itu mungkin Maka Kami himbo kepada KUA ini betul-betul harus Memang jihad berjuang karena Allah SWT Mempermudah urusan pernikahan ini Kita bisa melihat keadaan, biarpun misalnya Tidak terpenuhi beberapa hal Akan tapi ini mendesak, harus dipenuhi Dibantu Dibantu Agar nikahnya mudah Jadi ada pihak KUA tidak seharusnya semacam itu Seharusnya malah mempermudah Oke wali hakim, iya Karena memang tidak ada orang tuanya, tidak ada walinya Selagi tidak ada walinya, siapa lagi? Hakim Kemudian kalau ternyata hakimnya, walinya, KUA-nya repot Kami himbo kepada yang bersangkutan Anda bisa pakai muhakkam nanti Jika Anda ajukan ke hakim ternyata Anda ke muhakkam Jika Anda mendesak, takut masuk ilah Zidam muhakkam, itu apa? Anda berdua calon mempelai menghadap Ada seorang alim yang seolah yang bijak Untuk bisa menikahkannya Namanya tahkim Itu sah juga Sebab pintu halal harus dibuka Ini orang ingin buka pintu halal Kalau dipersulit Ya ini mungkin bermasalah di KUA sendiri Tidak satu orang Mungkin alimnya lagi pergi Dikanti oleh staffnya yang lainnya Seharusnya dari pihak KUA Betul-betul mengerti hal-hal yang semacam ini Bukan sekedar Memang mencatat urusan pernikahan Akhirnya memberikan solusi problematika Pernikahan Termasuk diantara ini pesan juga kepada KUA Anda mendengar orang yang pernah nikah sirri Kemudian telah itu dicerai Atau dipinggal oleh suaminya Tapi tidak ada cerai Bagaimana ini? Ada solusi Ya bisa menerima kasih KUA Seorang wanita menikah sirri Memang ini salah Kenapa Anda ngomong KUA? Jangan seperti sebagian KUA malah marah Oh ya lagi senangnya Diam-diam Giliran susah Ngelapor ke saya Enggak begitu Kenapa Ibu? Saya nikah sirri Seseorang terus Suami saya pergi bertahun-tahun Di susi serci Mencerai juga enggak mau Nah ini bagaimana? KUA berperan Agar selesaikan lulusan pernikahannya Baru setelah itu KUA mencerainya Karena apa? Suaminya boleh Misalnya Dibantu Banyak orang-orang dikasih sirri Dikasih sirri itu terhormat Akan tapi dia memang langgar Aturan pemerintah Dari sisi tidak membuat surat Dan sebetulnya surat pernikahan itu Adalah kepentingan untuk menjaga wanita Tapi di saat wanita itu Dengan rela tanpa surat nikah Untuk sebuah kepentingan Mungkin sama-sama sekolah Dan yang lainnya Ya sah-sah saja Tapi resikonya Kalau ada masalah Nanti KUA tidak bisa menyelesaikan Pengadilan gak bisa menyelesaikan Karena gak ada surat nikahnya Nah di saat bermasalah Bukan berarti Harus kita cerumuskan terus Tidak Maka dari KUA dan pengadilan Malah menjembatani Oke Diselesaikan Yang bisa menyelesaikan Yang KUA dan pengadilan Kok yang demikian ini Jadi himbuhan kami adalah Bukan sekedar Anda menjalankan tugas Begitu saja Akan tapi Menyelesaikan solusi umat Bermacam-macam keadaan ini Harus 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 untuk dimudahkan Dalam urusan Membuka pintu halal Bermacam-macam keadaan ini Terima kasih